Bila mendengar tentang kota yang menghilang dari peradaban, mungkin kota yang paling sering terdengar adalah Atlantis Namun sebenarnya selain Atlantis, terdapat kota lainnya yang cukup terkenal yang telah menghilang dari peradaban dunia Kota-kota yang menghilang ini memiliki peradaban yang cukup maju pada masanya Sebagian kota-kota ini memang meninggalkan bukti-bukti peradaban mereka, sedangkan yang lainnya hilang tanpa jejak Menurut sejarah yang ada, kota-kota ini hilang dalam waktu semalam saja Ada yang mengatakan kota-kota ini mendapat ajak dari Tuhan, namun ada pula yang mengatakan karena bencana alam Kali ini, kami dari Fenglorides akan membahas tentang 7 kota yang hancur dan hilang dalam semalam Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis 1. Kota Akrotiri Akrotiri adalah nama dari sebuah pemukiman untuk kaum Minoan di Yunani Kota Akrotiri terkenal sebagai kota yang sangat maju Ketika bangsa lainnya masih tinggal di pondok-pondok dan saling menghancurkan satu sama lain dengan kapak yang terbuat dari batu Bangsa Minoan sudah menciptakan sebuah kerajaan yang sangat maju Dan bertahan hingga beribu-ribu tahun lamanya sebelum akhirnya hancur dalam waktu semalam Gunung Berapitera meletus dengan kekuatan sebanding dengan 4 gunung Krakatau Kota ini langsung dihujani abu dan dilanda tsunami yang menghancurkan bangunan sampai berkeping-keping Tanaman hancur matahari tak bersinar dan seluruh peradaban Minoan ikut menjadi abu 2. Kota Pompei Pompei merupakan salah satu kota romawi kuno yang paling terkenal di dunia karena budayanya Dan juga karena apa yang terjadi pada akhir peradabannya Pompei adalah kota paling tak bermoral yang pernah ada Perjinahan dan perjudian sudah biasa terjadi di dalam kota ini Hubungan sesama jenis atau bahkan hubungan sedara juga menjadi hal yang wajar di kota ini Suatu hari di tahun 79 Masehi, gunung berapi Vesuvius memuntahkan abunya dan meletus sekitar 24 jam kemudian Abu peti panas menghancurkan kota dalam sekejap Hujan api turun dari langit, ribuan orang tewasa ketika dan tubuh mereka diawetkan oleh lapisan abu Bahkan arkeolog menemukan tubuh mereka masih dalam posisi berhubungan badan 3. Kota Ubar Ubar adalah sebuah kota misterius yang diceritakan dalam kisah suku-suku Arab Sebagai sebuah negeri maju yang kemudian hilang di telan gurun pasir dalam semalam Kota ini disebut negeri pilar karena dikenal memiliki banyak bangunan dengan pilar-pilar yang tinggi Kota yang disebut-sebut sebagai negeri kaum Nabi Hood ini tidak pernah diketahui keberadaannya sampai tahun 1980-an Ketika sebuah tim peneliti dari NASA menemukan adanya jalur-jalur kuno di bagian selatan semenanjung Arab Ubar kemungkinan telah dihuni sejak 5000 tahun lalu Ubar menjadi sangat kaya dari hasil penjualan berbagai komoditas ke wilayah Timur Tengah dan Eropa 4. Kota Tonis Kota Tonis terletak di Mesir dekat dengan kota Alexandria Dulunya menjadi pelabuhan utama Mesir dan salah satu kota pelabuhan yang paling penting di dunia Tonis berkembang dari abad ke-6 sampai 4 sebelum masehi Legenda bahkan mengatakan Helen of Troy dan Heracles pernah mengunjungi kota ini Namun pada suatu saat semua itu berakhir Peneliti percaya bahwa Tonis tenggelam akibat gempa bumi besar atau mungkin bajir bandang Kota ini sempat hilang dan terlupakan selama berabad-abad Namun saat ini arkeolog Perancis telah menemukan reruntuhan kota tersebut pada tahun 2000 5. Sodom dan Gomorrah Sodom dan Gomorrah adalah kota hilang yang cukup terkenal karena beberapa kitab suci membahas mengenai kota ini Lokasi wilayah ini diperkirakan berada di sekitar Laut Mati atau di Jordania Dua orang arkeolog yaitu Walter Ries dan Thomas Cobb melakukan penelitian dan penggalian pada dua kota besar yaitu Nomera dan Bab Edera Pada penggalian mereka ini ditemukan bahwa kedua kota ini hilang pada masa yang sama yaitu 2350 sebelum masehi Yang dipercaya sebagai wilayah Sodom dan Gomorrah Kota ini dikisahkan menghilang setelah mendapat ajab berupa hujan api yang meliputi seluruh tempat di kota ini Hingga tak tersisa sama sekali Kebinasan ini adalah akibat dari perilaku penduduknya yang telah sangat menyimpang 6. Duku Legetang Banjar Negara Jawa Tengah Duku Legetang adalah sebuah duku makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi Dieng Banjar Negara Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses Namun para penduduk Duku Legetang sering melakukan maksiat yang dilakukan hampir setiap malam Duku tersebut hilang pada tahun 1955 akibat tertiban longsoran puncak gunung yang ada di dekat duku tersebut 7. Machu Picchu Machu Picchu atau kota Inca yang hilang terletak di wilayah pegunungan Tepatnya di Lembah Urubamba, Peru Peradaban yang hilang ini masih meninggalkan sisa-sisa peradabannya hingga saat ini Yang berada pada ketinggian 2350 meter di atas pegunungan Machu Picchu dibangun sebagai kebanggaan bangsa Inca Kota ini dibangun pada tahun 1450-an Menurut cerita, bangsa Sepanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca Sehingga para penduduknya meninggalkan kota ini Berikut 7 kota yang hancur dan hilang dalam semalam